Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau mengatakan tidak ada aturan khusus bagi umat Islam dalam melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, apalagi memberikan syarat vaksin boster. Ketua 5 Majelis Ulama Indonesia Kepri mengatakan, untuk vaksin boster hanya disyaratkan untuk mudik lebaran saja. Sementara untuk pelaksanaan ibadah tarawih di bulan Ramadan, belum ada aturan yang ia dengar. Zubat Akhadi Mutakin, Ketua 5 MUI Kepri mengatakan, tidak ada aturan yang mewajibkan bagi para jemaah datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ia menjelaskan, jika ada peraturan, anjuran untuk melakukan vaksin maka mau tidak mau harus diikuti, karena tujuannya juga untuk mencegah adanya kasus tambahan. Yang saya dengar itu untuk boster ini dipakai yang untuk ini, mudik, ya kan? Bahkan kalau sudah boster itu tidak perlu lagi pakai PCR atau apa? Antigen. Nah, itu yang saya dengar malah itu. Tapi kalau itu untuk aturan harus sudah boster untuk bisa datang ke masjid, saya belum dengar. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mempersilahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih pada Ramadan tahun ini di masjid, dan melaksanakan ibadah sholat seperti biasanya. Namun tetap mengingatkan umat muslim untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pina.